untuk yang indus itu kisaran antara 6-7 juta sepasang ya satu pasang untuk yang indus kalau yang remajaan kalau yang remajaan sekitar antara 5 juta 5 juta sudah dapat itu untuk yang apa tuh remaja tapi sudah DNA udah fik jantan kebina itu sekitar antara 5 jutaan kalau untuk yang lebih mungkin apa tuh per ekor itu biasanya antara 1,8 sampai 2 juta Halo teman-teman selamat sore padahal ini saya berkunjung di kudus ya tempatnya di potermakan teman saya namanya Mas Maji Majidaya namanya petenakannya yang kemarin habis borong burung palok saya sebanyak 8 pasang ya Allah saya ini sudah ada di kandangnya langsung dibelakang saya sudah bisa kita lihat ada burung palok sini ada burung san kornur yang lebih istimewanya lagi disini ada burung besar teman-teman mungkin banyak yang kurang tahu ya ini ada agri yang katanya bisa ngomong harganya sudah lumayan mahal ya ini agrinya ada 4 atau 5 pasang Oke daripada teman-teman penasaran yuk langsung saja kita simak penjelasan langsung dari teman saya Mas Majidaya nah ini dia teman-teman ini namanya Mas Maji ya peternakanya Masjidaya banyak peternak apa burungnya disini mulai untuk burung yang saya pelihara disini salah satunya apa tuh ini burung parkit Australia baru-baru yang sering disebut burung palak yang seperti rumah saya Pak ya ya betul rumah terus yang kedua untuk burung san kornur san kornur ya san kornur atau yang sering disebut ST ST ya ini buat burung apa Pak ini buat untuk burung jinakan bisa berisle juga bisa terus burung trik juga nggak bisa oke terus yang ke-3 lainnya yaitu burung afrikantri ini dibuka nggak masalah nggak apa-apa nah ini biar keluar dulu ini selanjutnya teman-teman Oh ya ini aku aku ekornya merah sama ini Pak ya misalnya sama ini afrikantri itu termasuk burung sergas nomor dua atau nomor tiga sedunia wow ya pinter talking itu pinter talking itu untuk diajari ngomong berbicara kalau yang ini untuk jantan betinanya itu harus di apa itu DNA biar apa tuh kelihatan fix bener karena visualnya sama itu kalau udah usia tua itu untuk apa tuh untuk jantan betinanya itu bisa dibedakan tapi untuk yang baby itu tidak bisa karena kalau apa tuh baby foto warnanya sama tapi setelah dia menginjak usia tiga atau empat tahun itu untuk yang apa tuh yang betina itu warnanya abu-abu tapi agak abu-abu abu-abu agak terang untuk yang jantan abu-abu agak gelap yang jantan gelap yang jantan gelap yang betina itu agak terang itu untuk usia di atas empat tahun kalau masih di bawah ini harus empat tahun baru produksi nggak untuk usia apa tuh produksi itu sekitar antara enam sampai tujuh tahun enam sampai untuk kita tahu makanya itu hampir rata-rata burung apa tuh burung paru bengkok yang besar biasanya dibuat katika baby itu dibuat apa tuh dibuat mainan dibuat jinakan dibuat jinak bisa dibuat pre-fly juga bisa nah setelah menginjak dewasa itu baru masuk ke apa tuh ke ternak kalau untuk yang burung SD karena ini visualnya sama nggak ada bedanya kalau pengen mengetahui jantan betinanya itu harus di DNA harus nah terus usia produksinya ini sekitar tiga tiga tahunan baru bisa apa tuh baru bisa produk baru bilahi tiga tahun malu baru mulai baru mulai produksi usia sampai berapa tahun Pak usia kemungkinan 10 tahun bisa kuat 10 tahun bisa nah ini kan masih masih daya ini kan sudah pernah esek selama dan juga tenakannya juga bukan hanya satu atau berapa mungkin kalau secara kalau tidak di DNA ya misalnya secara visual bisa untuk secara visual kalau untuk yang jenis konur itu agak susah karena bener-bener visualnya hampir 100% sama sebenarnya bisa untuk dari apa tuh segi ukuran kepala untuk dari segi ukuran kepala itu bisa untuk membedakan antara jantan dan pecinanya cuman kalau untuk yang apa tuh ibaratnya pemula itu agak susah Oh betul-betul kalau mak ini ya khusus Mas Naji kan sudah berpengalaman ya dalam bertenak burung SD ya mungkin dari visualnya yang jantan itu biasanya kayak gimana rata-rata kalau untuk yang jantan rata-rata visualnya itu kepalanya agak besar bodinya agak besar kalau jantan rata-rata yang jantan kalau betul-rata kecil malah betul-rata kecil malah betul-rata kecil malah betul-rata kecil malah betul-rata kecil kalau apa HP sama apa api kan sulit aja ya ini visualnya nanti-nanti kalau untuk burung-rata sendiri untuk apa tuh untuk ketika masih baby masih itu juga agak susah karena visualnya sama sama tapi kalau ketika udah dirasa usia sekitar 7 atau 89 itu untuk membedakan apa tuh jantan betinanya kalau yang jantan itu siul jantan siul kalau yang jantan itu siul kalau yang betina itu dia cenderung teman siat-siat-siat ada nggak bisa siul jadi kalau sudah remaja kalau balik mah lebih mudah lebih mudah dari jolanya sudah sudah dipastikan jantan jantan sudah dipastikan kalau warna-warna ini kan ini terakanya kan banyak anak ada yang warna apa ini kalau ini ya putino ini yang jenis apa tuh tompel tompel itu pipinya itu pipinya terdapat apa tuh merah-merah kanan kiri itu kalau untuk yang jenis lagi lump特is apa tuh lo sobiewehop seperti ini itu nomor nonton Mel itu tidak bersih tidak ada apa tuh eh migak merah-merahnya itu tidak ada gitu kemahalan Hai lalu gurun fal dan jungle yang apa yang katakanlah yang tompel ada warna tempat lo но sama kalau secara harga itu memang ASO lebih Lebih mahal yang WF, non-tompel Karena apa ya Karena kelihatan lebih rapi Dari visualnya itu lebih enak dipandang Daripada yang tompel Cuman dari pasaran Itu masyarakat Tergantung kalau punya budget Yang apa tuh Yang tinggi kita beli WF Yang non-tompel, kalau untuk yang Untuk menengah ke bawah Itu beli tompel pun gak apa-apa Oke Untuk di kandang ini saja Untuk burung faleknya di absen Ada berapa pasang? Kalau di tempat saya Itu sekitar ada 25 pasangan Di kandang ini faleknya ya Untuk falek sendiri Di kandang Majidaya Britfarm Itu sekitar ada 25 pasang Burungnya bagus-bagus teman-teman Ini yang WF ya Kalau yang lainnya Pak Ada ESA tadi Berapa pasang? Untuk ESA ada sekitar 7 pasang ESA 7 pasang Yang upgrade ada? Yang upgrade ada 54 pasang 54 pasang Nah, kalau kita melirik harga nih Pak Kalau burung falek ini Kisaran sepasang berapa Pak? Kalau falek itu Untuk yang remaja Untuk yang remaja itu Sekitar antara 800 sampai 1 juta Yang jenis tompel Yang jenis tompel Itu tergantung dari segi warna Kalau untuk yang WF Nom tompel itu sekitar Apa itu? 1,5 juta Dan seterusnya Juga tergantung Dari segi warna Kalau warna yang Kayak apa itu Putih Matanya merah Atau yang sering disebut Algino Itu agak mahal Oh gitu Sampai 2 juta Pak? Ya, kemungkinan Sekitar situ Kurang lebihnya Kurang lebihnya 2 jutaan ya Nah, ini kan tadi Terkait dengan harga Burung falek Pak ya Untuk SD-nya sendiri Harganya berapa Pak? Kalau untuk SD Apa itu? Perpasang Untuk yang Indu Untuk yang Indu Itu Kisaran antara 6 sampai 7 juta Pasang ya? Satu pasang Untuk yang Indu Kalau yang remajaan? Kalau yang remajaan Sekitar antara 5 juta 5 juta sudah dapat ya? Sudah dapat Itu untuk yang Apa itu? Remaja Tapi sudah DNA Sudah fik jantan Begina Itu sekitar Antara 5 jutaan Kalau untuk yang baby Mungkin Apa itu? Per ekor Itu biasanya Antara 1,8 Sampai 2 juta Lumayan mahal ya? Lumayan Lumayan mahal Kalau untuk Remaja Yang dibuat Free flag Kalau sudah terbang Apa itu? Sudah bisa terbang Terus bisa dipanggil Ownernya Itu sekitar Antara 2,5 Wow Lumayan Untuk yang Apa itu? SD Dan corner Kalau yang upgrade Berapa harga? Kalau upgrade Untuk upgrade Yang baby Itu sekitar Antara Berapa ya? Antara 10 10 jutaan Jadi 10 jutaan Itu untuk Jadi sudah tumbuh puluh pak? Untuk usia 3 bulan Usia 3 bulan 30 ya? Ya sudah Tapi belum Apa itu? Belum full lah Ibaratnya Itu masih Masih bantu Meloloh Meloloh Antara 1 sampai 2 hari Per hari Antara 10 jutaan Oke pak Ini membahas Terkait dengan Sedikit ya Untuk perawatannya Pak Kalau untuk Perawatan sendiri Untuk burung Apa itu? Untuk burung palak Ya kan? Untuk burung palak Kalau bisa Diusahakan Untuk air minum Untuk air minum Seperti ini Itu diusahakan Apa itu? Diganti tiap hari Karena apa? Satu Terkadang Burung Apa itu? Air minum ini Dibuat mandi Kalau dibuat mandi Itu kan udah kotor Udah Terkotaminasi Ibaratnya Bakteri-bakteri Dari bulu-bulunya Dia itu Makanya Saya anjurkan Kalau bisa Diganti Untuk Satu hari sekali Nah itu Untuk perawatan Air minum Kalau untuk Pakan-pakannya Pak Kalau untuk Pakan sendiri Kalau saya pribadi Itu menggunakan Sistem dispenser Dispenser itu Seperti ini Itu sistem Dispenser itu Kalau misalkan Dia makan Kotorannya itu Jatuh Ada 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 tempatnya Sendiri Ini Itu ya Sudah Ini Ini Tempat kotorannya Kotoran apa itu Milet Kena risetnya Jadi Tidak perlu Misalkan Tidak perlu Kalau Lebih Praktik Dan juga Efesien Kalau Kalau saya Pribadi Itu Menggunakan Sistem Dispenser Seperti ini Terus Untuk Makanan Tambahan Selain Milet Kena riset Itu Biasanya Tiap hari Itu Dikasih Kangkung Tiap hari Kasih Kangkung Itu Kalau Untuk Makanan Tambahan Kangkung Jagung Itu Diberikan Terus Kalau Di kandang Ini kan Kayaknya Hanya Jagung Ini ada Yang merah-merah Ini Apa ini Batu Batu Untuk Tambahan Nutrisi Karena Batu Batu Ini 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 Kan Mengandung Apa itu Mineral Karena Batu Batu Tanah Itu Mengandung Mineral Yang Tinggi Itu Harus Apa itu Kita Berikan Kalau Apa itu Kalau bisa Diusahakan Batu Sama Tulang Sotong Tiap Kadang Itu Ada Karena Tulang Sotong Itu Mengandung Banyak Kalsium Buat Cangkang Telur Buat Cangkang Di samping Buat Cangkang Pembentukan Cangkang Telur Biar Tidak Mudah Pecah Cangkang Telurnya Ketika Dia Bertelur Terus Untuk Pembentukan Tulang Untuk Pembentukan Tulang Apa itu Baby Baby Nanti Itu Biar Apa itu Tidak Mudah Untuk Mengalami Cacat Oke Nah Ini kan Dilihat Ada Glodok Ada yang Di luar Ada yang Di dalam Ini Gimana Konsep Kalau Itu Tergantung Dari Segi Apa itu Kita Sendiri Kalau Kelemahan Kelebihannya Apa Glodok Kalau Untuk Kelemahan Kelebihannya Kalau Yang Di Apa itu Yang Di luar Ini Kekurangannya Kekurangannya Kalau Misalkan Glodoknya Ini Dikeret Dikeret Sama Burunya Karena Ini kan Burung Paru Bingkok Parunya Kan Keras Bisa Menggigit Sampai Belubang Sampai Belubang Itu Mudah Lepas Itu Untuk Yang Apa itu Kekurangan Glodok Di luar Tandang Cuman Kelebihannya Kandangnya Lebih Luas Tandangnya Lebih Luas Kandangnya Lebih Luas Karena Glodoknya Di Luar Kalau Glodok yang Di dalam Seperti ini Tingkat Keamannya Lebih tinggi Karena Misalkan Glodoknya Apa itu Terbatas Terbatas Tergantung Dari Kita Sendiri Mau Pilih Glodok Yang Di luar Mau Ataupun Yang Di Dalam Itu Terserah Terus Untuk Dari Segi Vitamin 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 Untuk Apa itu Kalau untuk Vitamin Saya Sendiri Itu Biasanya Satu Dua Minggu Sekali Dua Minggu Sekali Itu Saya Kasih Itu Kalau Saya Itu Pakai Kenarifol Kenarifol Karena Apa itu Biar Apa itu Sel telur Sama sel Sperma Ketika Melakukan Proses Perkawinan Itu Telurnya Bisa Fertil Semua Terkadang Apa itu Bertelur Tapi Tidak Fertil Jadi Dikasih Vitamin Malah Lebih Prospek Untuk Dia Mengisi Pak Ya Kalau Ibarat Kalau Orang Minum Jamu Sudah Diktiare Tapi Semua Itu Tergantung Sama Rezeki Kita Yang penting Kita Usaha Iktiar Untuk Masalah Jadi Rezeki Kita Pasrahkan Sama Yang Kuasa Masuk Untuk Apa itu Kotorannya Sendiri Kotorannya Kalau Bisa Juga Apa itu Dua Atau Tiga Tiga Kali Apa itu Diganti Diganti Dibersihkan Ya Dibersihkan Ini Dua Tiga Dibersihkan Fungsinya Gue Tau Makan Ada Mungkin Saya Pernah Kunjung Di Beberapa Pertanah Ada Sampai Kotor Kotorannya Sampai Itu Gini Kalau Kita Darang Membersihkan Yang Pertama Itu Kotoran Itu Mengandung Apa itu Bau Amonia Kalau Apa itu Buru Kena Bau Amonia Itu Dia Gampang Kena Penyakit Gampang Kena Virus Kalau Kita Sering Dibersihkan Itu Buru Jadi Lebih Sehat Lebih Enak Dipandang Juga Kandangnya Seperti Oke Teman-Teman Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Channel Youtube Trisnau Falek Oke Nah Demikian Teman-Teman Perjumpaan Saya Dengan Owner Dari Maji Jaya Farm Semoga Informasi Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Khususnya Para Pecinta Gurung Falek Paru Gengkok Yang Lainnya Semua Ada SP Semoga Informasi Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Oke Semua Semua Semua